Halo teman-teman, semuanya selamat datang di AJ Story Channel Di video kali ini, Bang Eji akan bermain game yang berjudul Layers of Fear Jadi game ini masih versi demo dan kategorinya itu horror ya Jadi, gue agak ragu awalnya mau mainin game yang satu ini Tapi karena ini masih versi demo, jadi singkat ya Sambil Bang Eji mencari game apa yang mau dimainin berikutnya Jadi, semoga teman-teman yang kangen dengan Bang Eji main game horror bisa terhibur Dan semoga gameplaynya juga menarik karena grafiknya luar biasa teman-teman Game ini bakal rilis tahun ini, kalau kalian suka nanti bakal Bang Eji mainin Kita bakal cobain dulu ya Kita langsung mulai aja, start demo dan lihat gimana keseruan dari game yang satu ini Gamanya gue agak gedein supaya gue gak perlu atur brightnessnya waktu ngedit ya teman-teman ya Jadi, karakter kita disini adalah seorang pelukis Itu doang yang gue tau ya Aku once Had it all My palate was faded Nostros stimulated Standing Venerated And one day You took everything away But shame and pain I'm still not sure what game you're playing But I'm back SSS tell me Grafiknya kayak film TEMBALI KESIC Dia kembali ke sebuah lighthouse Tempat ini sepertinya terbengkalai Jangan-jangan dia mah từng Pernah tinggal di tempat ini Ya Ada kenangan yang Kelam mungkin Aku mengambil apa yang aku Baiklah teman-teman Bang Aji udah atur sepetelnya Supaya nanti gampang diedit Kita langsung mulai aja Kita ada di sebuah ruangan Dan di meja ada sesuatu Sepertinya Oh kayaknya kita Diberi sesuatu ya Dan ada surat di meja Dia bilang itu membuat dia teringat Dengan puisi kita Karakter kita itu kayaknya seniman ya Teman-teman ya Dan kalian bisa lihat disini Ada sebuah Foto Ya entah foto dari Suaminya atau anaknya Baiklah disini ada mesin tik Dan ada beberapa hal Yang mungkin bisa kita lakukan disini Ruangannya kecil dan berantakan teman-teman ya Pak Lum udah gak dihuni orang ya Oke kita bisa buka pintu seperti ini Bisa belok kiri dan belok kanan Oh ada surat dan ada telepon guys Kita coba liat Oh ada telepon disana Kita denger dulu teleponnya Oke Halo? Halo? Oke Jadi karakter kita ini kayaknya penulis ya Dia disuruh langsung bekerja, menulis Karakter kita ini bingung ya Kenapa gue tiba-tiba disuruh kerja Dan segala macam lah ya gitu ya Katanya mau dikasih kontrak kerja Dan ini tahun 1955 Terakhir orang huni tempat ini Karena kalendernya belum dibuang gitu Ini pintu terkunci semua ya guys ya Jadi belum bisa kita akses Belum bisa diakses ya Baiklah, tadi ada kertas disitu Oke bisa kita lihat ya guys ya Kita coba, gue coba buka dulu Gak bisa, gak bisa Oke Yang Membuat karakter kita menang kompetisi ini Dan hadiahnya Adalah Tinggal di Tempat ini Tapi tadi kita ditelepon Disuruh kerja disini Waduh Dijebak jangan-jangan kita temen-temen ya Baiklah Katanya bakal ada Supply setiap minggu dan segala macam ya Di tempat ini Oke, kita bakal balik lagi ke ruangan kita Untuk bekerja berarti Saya disuruh nulis ya Aduh, ada suara tikus lagi Baiklah, kita bakal Menulis disini Ada suara serem Bapak gue punya itu mesin tik itu Ditarik Tarik Gitu ya Jaman dulu masih kepake guys Ada suara Wih Disini kah? Oh ini ketutup guys Kita gak bisa lewat ya Berarti kita harus kesini dulu temen-temen Oke Sudah lama banget gue gak main game horror ya Feelnya agak beda sih Nah, ini dia temen-temen Ada ruangan yang terbuka Ada bunyi serem Oke, ini yang ada di cutscene Eh di Ada tikus Lihat tuh Wah Wah, cek kali tikusnya pak Oke Ada udang dibalik Grafitnya cakep sih Oke, tiba-tiba ada kayak halusinasi gitu Oh, pintunya tertutup guys Baiklah Apakah ada udang di balik PAYE? Ah, gak ada Terus, apa yang harus saya lakukan? Gak ada apa-apa disini Mungkin bisa menggunakan beberapa panggilan yang bagus saat aku disini Oh, kita Mungkin bisa nelfon dulu ya Ketika disini ya Kita nelfon dulu guys Nelfon dulu nih Oke Wah, nelfon jaman dulu gini ya Gue baru inget ya Halo? Oh, dia nelfon Oh, karakter kita nih Penulis Oh, karakter kita nih penulis Bagaimana dengan hal ini Aku hanya mencari-cari Dan itu Pastinya sesuatu Bagaimana kamu? Tidak ada kerja meds? Jangan risau tentang saya, mama Ini saatmu untuk melakukan kerjaanmu Untuk hidupmu Nah, mungkin kamu betul Aku mungkin harus melambat ke sana Selamat tinggal, anak Jadi Kayaknya dia ini melamar pekerjaan Sebagai penulis Dia dikirim ke sini Untuk mendapatkan inspirasi Foto yang ada di meja itu foto anaknya Gitu Oke, dia udah nelfon Saatnya dia untuk bekerja lagi kali ya Oke, seru juga sih Nah, kerja lagi teman-teman ya Baiklah Oke Oh, sekarang dia melukis Ya, setau gue Dia itu seorang pelukis guys Jadi, nulis sambil melukis ini Oh, bisa dibuka gini ya Keren Dia lagi melukis sesuatu Tapi belum selesai Oke, disini ada barang Yang bisa kita buka teman-teman Ini laci-lacinya yang bisa dibuka Waduh, ada bunyi apa tuh? Bunyi Oh, begitu guys Kita lihat ya lemar ini Terkunci, terkunci, terkunci Gak ada yang bisa dibuka Ada fungsinya kok serem ya Pas sketch is on Moths Drawn to the fire between them No matter if it the flame was desire Despair Or hate Oke, bahasanya keren sekali No, this is private Oke, kayaknya ada diari orang Tapi dia gak mau baca Karena dia anggap itu Melanggar privasi ya Oh, gue ngeliat ada sesuatu disini Oke, kita coba keluar dulu deh Baiklah, di luar sini ada apa nih? Ada catatan Mary Smith, oke Dia resign guys ya Dia mau keluar dari pekerjaannya Jadi ada maid atau AART di tempat ini yang resign Keluar dari pekerjaannya Mungkin dia ngeliat suatu yang seram Yang bakal kita temui bentar lagi Iya, 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 iya Ada tipus Lampunya tiba-tiba menyala Gue kalau ketempat kayak gini Kabur gue guys Oh, morphine prescription Ada orang yang menggunakan morphine Untuk pengobatan guys ya Biasanya kanker dan segala macam Yang parah banget temen ya Tapi disensor semua Oke, gak ada yang bisa kita lakukan disini Oke, gak ada yang bisa kita lakukan disini Oke, gak ada yang bisa kita lakukan disini Lampunya ke lap-klip Lumayan, 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 lumayan Gue gak ekspek satu soalnya Gue gak ekspek satu temen-temen ya Tiba-tiba ada poltergeist disana Oh, berhenti ati saya kayak gitu Oh, ini satu-satunya Apa yang mencuri halnya Yang menurut saya Itu saja Tidak ada yang Tidak ada yang Tidak ada yang Tidak ada yang Mereka mengizinkan Masih penasaran PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Kami, ingat kamu bilang itu akan menarik memiliki padan supaya anaknya bisa memiliki orang yang bergabung? Nah, aku hanya membeli kucing. Sumpah! Gua dari sono tadi! Hahaha! Ah, kocak! Aduh, keri banget ya. Ada udang gue ya, kah? Nggak ada apa-apa ya, teman-teman ya. Aduh, ada yang gerak, ada yang gerak, tapi gua nggak ngeliat apa-apa. Bentar, ada catatan nih. Oh, ada seperti bekas lukisan yang dirobek. Aduh, gelap banget ya, ampun. Eh, 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 cara buka... Oh, eh, fokus ya. Bentar, bentar, guys. Nggak bisa, guys. Bang aja nggak bisa pakai flashlight. Karena belum punya kayaknya. Ini pintunya ter... Seperti ini. Loh! Berubah koridornya! Wih! Wah, beri ini gua. Tunggu, 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 tunggu. Should I follow? Harus kayak aku mengikutinya. Which path? Ya, lewat mana? Belok mana? Kiri, kanan, atau depan? Kau selalu ingin mempunyai penjara besar. Kau selalu ingin mempunyai penjara besar. Kau selalu ingin punya... Apakah ini pintu yang benar? Mana gue tahu. Meneknya tehe. Tehe kayak menek. Ada api di sana, guys. Oh, ini waktu dia muda kayaknya ya. Masih main piano ya. Tunggu, tunggu. Bisa dibuka lagi nggak? Waduh, terkunci, guys. Udah nggak bisa, guys. Ada api di sini. Waduh. Terkunci juga, guys. Waduh, aduh, 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 aduh. Ada lukisan. Tidak ada alasan. Tidak ada kegiatan, tidak kegiatan. Hanya meletak di dalam kebukaan dirimu. Setelah itu. Aku harus mencari kegelapan kegelapan. Yang gue dapetkan tadi ya. Bentar guys, bentar guys. Ini ada satu lagi nih. Batu-batu lagi. Oh karakter kita kok jadi cowok guys? Tunggu, tunggu, tunggu. Karakter kita kok jadi cowok? Kalian sadar gak? Batunya batu cowok guys. Perasaan yang datang tadi karakternya cewek ya? Yang ngomong juga cewek ya? Gue ngambil candle disini. Buat ditaruh disitu kayaknya. Oke, ini agak-agak sedikit misterius sih. Gue masih bingung sih. Oke, itu bakar tiba-tiba. Ternyata itu adalah pintu rahasia teman-teman. Oh no, no, yes no. Nah, akhirnya gue dapet guys center guys. Aku pernah ingin kamu datang ke itu. Tapi disini kita. Aku akan melindungi diri. Nah, akhirnya gue dapet lantern guys. Cuman lantern ini. Ini ada kapasitasnya. Fokus light to baris echo. Oke. Aduh, ada bayi dalem. Ini anaknya dia, jangan-jangan. Aduh, tapi kok tenggelam. Oh, ada kunci. Dapet kunci guys. Bang aja dapet kunci. Jadi di pojok kanan bawah ini ada gambar ya. Kayaknya barang yang kita miliki teman-teman. Kita butuh penggunaan baru. Orang-orang ini sangat lelah. Seperti tak ada yang mau bekerja lagi. Jadi dia bilang, semenjak surat dia yang terakhir, semuanya semakin berantakan. Kemarin, ada bangku yang rusak ketika dia duduk kali ya. Kemudian, kapnya, gelasnya nempel di meja gitu kan. Dia butuh ART baru. Tapi orang-orang males banget. Gak ada yang mau kerja lagi gitu katanya ya. Semua orang pada resign. Gitu. Pakai kuncinya ya. Belakali weh. Ini gak bisa dipakai terus ya. Kalau bisa lihat ada putih-putih itu adalah durabilitinya gitu loh. Ada surat lagi di sini, Gis. Pertanyaan hari ini, aku resign dari kerja di rumah ini. Aku pikir aku gak perlu menjelaskan sebabnya. Kau tahu bagaimana kehidupan di rumah ini terlihat. Kalau aku bisa memberikanmu beberapa tawaran, berfikir tentang menjadi lebih memahami dan lebih baik untuk berada di tempat masa. Dari rumah ini, aku gak perlu jelasin alasannya apa. Kamu tahu lah hidup di rumah ini seperti apa. Kalau aku bisa kasih saran, jadilah orang yang lebih paham dan sabar ya kepada ART di masa depan. Jadilah, kayaknya mereka memperlakukan ART mereka dengan tidak baik, guys. Entar di aniaya atau apa gitu ya. Aku akan lakukan sendiri. Menjaga rumah dari memperlukan aparti tidak bisa begitu susah. Jadi karakter cowok ini bilang, oke, gue bakal ngurus semual lah pekerjaan rumah. Jadi kayaknya kita membuka misteri dari rumah ini, teman-teman. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Siapa yang hui ini dulunya? Kemudian, kenapa rumah ini bisa seperti ini? Kenapa kamu tak faham? Aku bekerja di sini! Aku berharap kalau aku menghubungi sekali lagi. Aku pikir itu akan lebih susah. Harusnya lebih susah. Harusnya lebih susah. Bungu tidak terluka begitu sejak. Emu Tegak Cukup Serang Ada bunyi musik Tunggu, tunggu, tunggu Apa itu? Oh, pintu itu terbuka Kaget gue Oke, ada ruangan disini Oh, kita harus dibakar untuk ngilangin eco Wow Kalau kita bergep kencang Kebakaran guys, kebakaran Hebat banget gue disini Wuh, meninggal gue Kebakaran guys Ini cuma halusinasi Semoga ini cuma halusinasi Oh, rumah ini pernah kebakaran jangan-jangan Waduh, pintunya tertutup guys Tidak Hati atuh Ngeri banget sih, kebakaran tuh ngeri banget guys Gue gak pernah ngebayangin orang yang Nasibnya Maaf ya, meninggal karena kebakaran Itu bakal menderita banget Kalian kena api Satu menit aja udah nangis-nangis guys Bayangin orang ngeri banget Ini gimana gue keluar, boy? Harus pake center ini kah? Oh, pintunya tadi mau kebuka guys Oke, bentar-bentar Buat isi baterai dulu, bentar ya Aduh Kanan sama kiri nih Kanan sama kiri nih Kiri kayaknya nih Ada lukisan yang berdarah Kayak ada sesuatu yang keluar dari lukisannya guys Hal ini yang bisa membuat dia tersenyum Oh, kita bisa nyalain musik Sebenernya kayak gitu ya Oke, diatur dulu Jarumnya, kemudian Ditaruh Bisnya Iringannya ya Baiklah Oh itu Supaya muter ya Baiklah musik sudah Menyala Musiknya serem ya Aduh gue harus kemana nih It cannot be undone Oke Ruangannya jadi bagus kembali guys Oke Gak ada tulisan apa-apa disana Musiknya habis Musiknya habis Mundur Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Gak ada Semua ini hanyalah ilusi ya Ada bunyi tuk 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 Terkunci guys Auuuh Aduh Ada setan Apa itu? Aku harus menghilangkan daging dari kacau Pertama aku kehilangan bagaimana Tapi kemudian aku mencari dengan kacau 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 Kemudian Kacau 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 10 Kacau Kacau ил Son Kacau Satu Kas Di mana? Tidak, ini... Ada lukisan di sini Oh, lukisan tadi Oh, jadi lukisan yang kita temukan Bakal tergambarkan di sini Dari situ kita bisa... Ada gambaran tentang apa yang terjadi di rumah ini Mungkin, guys, ya Tadi gue lihat, nggak ada apa-apa Nggak ada apa-apa Iya, ini juga nanti bakal ada foto-foto yang kita temukan Bakal terkumpul di sini Nah, ada satetan, guys Head even now lost alone You deserve it A grave for you, finish it Jadi ini adalah tulisan Harusnya ada tulisannya, guys Cumaan... Terputus-putus Nggak tahu kenapa Kita harus lengkapin, kayaknya Nah, di sini nih Kita lanjutkan melukis menggunakan Bubu tulang tadi, kali ya Jadilah lukisannya seperti ini Kenapa lukisan horor begini, Bambang? Masih belum nambah, ya Oke Nggak ada apa-apa di sini Oh, ini terbuka tiba-tiba, guys Terbuka Dan di dalamnya ada tulisan, guys Oke Tulisannya sama seperti ketika kita melihat Eh, bone tadi, tulang tadi Dia bilang, gue butuh Gue harus melepas Daging dari tulangnya Segala macam, ya Kemudian Sama persis seperti apa yang dia sebutkan tadi, teman-teman Aku harus mendapatkan, tentunya Ini bukan sesuatu yang aku lukis sebelumnya Akhirnya, aku menggabungkan tulangnya dengan Lukis warna Yang dibuat untuk Melukis Untuk melukis sesuatu Aku harus menghilangkan Tidak ada, cukup Tidak ada, cukup Gue udah dengar perkara-perkara itu, ya Oke Menarik, 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 menarik Baiklah Gue nggak tahu penonton gue suka game misteri seperti ini apa nggak, ya Sebenarnya gue suka game misteri seperti ini Cuman, otak itu harus jalan, ya Harus fokus banget, ya Biar kita ngerti dengan jalan ceritanya Oh Ada lagi Eh, itu ada kunci, guys Itu ada kunci, tuh Jadi M nggak Oh, nggak bisa, ya Ini boneka Kenapa digantung seperti ini? Oke, kita lanjutkan, ya Dia simply Tidak cukup Dia datang ke saya di bawah botol Menteri kubisimu Kita minum sampai kebunan realitinya Sampai bentuknya Dan aku mencukupi dirimu Sampai bentuknya Dan dia mengembangkan ke kubisimu Dan dia mengembangkan ke kubisimu Di iris dari mata kubisimu Oke, ini kayak Puisi ya, kalau didengar ya teman-teman Tulisan dari suaminya atau Orang yang tinggal di sini lah ya Cowok ya Dia bilang Dia datang padaku Di dasar dari sebuah botol Dia kayak terjebak di sebuah botol gitu ya Kemudian Dia bilang namanya yang datang itu adalah The Hornmaster of Cubism Nah Dia bilang dia minum Bareng dengan makhluk itu Sampai mereka Tidak mengenal kenyataan lah Mabuk berat gitu ya Nah kemudian Dia memotong dirinya sendiri Menjadi persegi panjang Ya Agak aneh ini Entah apa maksudnya itu Itu kayaknya ada artinya Tahu agak nyampe Dan dia bilang Makhluk yang datang itu Kabur kembali ke markas Eh, ke sarangnya Dan dia ngeliat pake Sudut dari matanya gitu loh ya Kayak kita ngeliat yang horror-horror Biasa kan di Ekor Mata kita ya Pandangan veriferalnya Masih belum paham sih gue itu Mohon maaf nih Buat yang paham Boleh komen lah ya Gue Gak bisa menginterpretasi itu Oke ini ada apa disini Ada gear Bisa dipasang Oh ada dua gear lagi yang kita butuhkan ya Ada dua arah Bisa dipasang Oke Koronnya dimulai nih Tempat tutup pintunya Koronnya dimulai Koronnya dimulai Koronnya dimulai Koronnya dimulai Itu dia dia Gue nemuin gearnya guys Gimana dia guys Pacelelelelele DUMBO Apakah aku bisa selamat Lele DUMBO Ampun DJ Gelap banget DJ jangan ada di depan gue ya Akhirnya ada ya Koror muncul juga temen-temen Mitra terlalu agak ante Lord, he will get Gue harus kemana guys Kanankah Aduh mate gue Gue gak tau jalannya lagi Eh miss guys, sumpah Oke, gue denger resepnya di belakang gue Oh ya nama guys, nama guys Yeehee Tuhan Belok kiri sih, karena tadi gue dateng dari kanan Gak mungkin gue belok kan Belok kanan Belok kanan nih kayaknya Karena kiri agak gak masuk akal Aduh tolonglah ini semuanya jalannya bentar guys Kalau ini salah, pecel lele Gue butuh satu lagi guys Tolong, beri aku, perempuan gue Oh no, aku punya kemungkinan Aduh tolong Oh ada guys, ada guys Hahaha, balik balik Nah Kita kemana, kita kemana Gue gak denger resep dia sih Asal janganin dia muncul depan gue aja Oke, gue gak denger resepnya dia temen-temen ya Gue denger resepnya Itu dia guys Itu dia guys What the hell was that? Aaaaah Aaaaah Auu, 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 auu Oh, oh, bisa dibakar guys Ternyata guys Oh, bisa dibakar guys Bisa dibakar guys Kekara saya Kekara seluruh dia Kekara diگari Aduh. Aduh. Kekara tanpa pergi Aku... Biar aku... Biar aku... Kau sangat... Oke Oh my god, thank you for playing Demo... Oh no, gitu doang guys Oke, menurut gue seru gamenya Oke, seru, 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 seru Ceritanya juga bagus sih Kalau kita mau menggali ceritanya ini bakal... Apa ya? Banyak yang... Banyak pendapat yang bakal muncul ya Mungkin ketika gue main, gue bisa baca komen-komen kalian yang bisa ngasih teori gitu ya Hah, seru sih menarik gamenya Gue udah lama banget gak main game misteri seperti ini Dan... Vibe-nya bagus banget Grafiknya juga oke banget Mungkin ini adalah video yang cukup singkat Tapi semoga kalian semua suka dengan gameplaynya Kalau kalian suka nanti ketika full release, tahun ini bakal bang aja mainin Gue gak tau ya, penonton gue sekarang udah mulai diverse ya Udah mulai banyak yang suka game action Dan... Yang menyukai game survival agak menurun mungkin bosen ya Jadi pada akhirnya gue pengen coba game-game horror juga Karena dulu tuh game horror gak laku di channel ini Siapa tau nanti channel ini bisa merambat ke game-game horror lain yang gak kalah seru nantinya Walaupun Resident Evil itu horror tapi lebih ke action temen-temen ya Semoga kalian teribur dengan video kali ini Next kita bakal mainin game yang berbeda kayaknya Sambil menunggu game apa yang bakal rilis berikutnya Sampai jumpa lagi di video berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax